oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jadi dalam video kali ini kita mau sedikit mengulas betadine cina atau jarak cina juga akan memberikan tips bagaimana cara menyembuhkan luka dengan tanaman ini tanaman ini biasa disebut betadine cina atau juga jarak cina atau juga balatai bacai di beberapa daerah di Indonesia kalau di daerah teman-teman biasa disebut dengan apa ya sesuai dengan namanya ya yang masih termasuk ke dalam kerabat pohon jarak maka tanaman betadine memiliki daun yang menjari ya seperti daun pepaya berwarna hijau cerah dan memiliki bentuk lancip pada bagian ujungnya ini merupakan tunas ya dan dahan yang kita butuhkan untuk mengobati luka disini nanti ada pangkal buahnya di atas nah dan ini dipakai untuk mengobati lukanya kita patahkan di bagian tangkainya ini kemudian setelah patah dan nanti akan ada getahnya ya getahnya itu warnanya bening agak kekuning-kuningan sedikit ya dan ini yang digunakan untuk mengobati lukanya getahnya masih ada gini dan ini lukanya khusus untuk luka luar saja seperti luka tersayat seperti ini kemudian kita oleskan getahnya yang tadi masih ada getahnya ini seperti ini kita tekan-tekan dulu supaya getahnya bisa keluar ya nah setelah getahnya dirasa cukup banyak untuk mengoleskannya kita langsung oleskan saja ke dalam lukanya seperti ini sampai merata dan tunggu beberapa saat hingga kering otomatis luka akan cepat mengering bersama dengan getahnya tersebut disarankan untuk menggunakannya satu atau dua kali setelah penggunaan pertama kering kita gunakan untuk yang kedua kalinya nah seperti ini tunggu sampai kering lukanya betadine cina ini memiliki manfaat tidak hanya untuk menyembuhkan luka saja melainkan untuk menghentikan pendarahan, mencegah terjadinya keloid memudarkan bekas luka yang menghitam, mencegah infeksi, melancarkan regenerasi sel menyembuhkan kulit getah-getah, menghaluskan kulit, mengobati syariawan, dan menambah kadar HB nah itulah tadi bagaimana cara mengobati luka dengan menggunakan betadine cina semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk like komen dan share serta subscribe wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati